Halo selamat pagi, masih bersama catatan nat-nat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang Cerita di video ini masih bersambung Jadi aku tuh belum lengkap ceritanya Aku ingin bercerita kembali Semoga teman-teman tidak bosan dengan ceritaku Setelah aku melihat pantai Terus aku sekarang ini Pengen menunjukkan kalian itu Tukang potong rambut Wispoko E melayang-melayang bersamaku ya Nuh ini loh teman-teman Jadi kalau mau potong rambut untuk laki-laki, untuk pria Ini seperti ini, ada sing tradisional, klasik Wispoko E modern dan stylish Jadi disini tuh antri lah potong rambut Potong rambut satu orang itu 32 dolar 320 ribu Ayo kita lanjut lagi Sekarang ini aku ingin mengajak kalian ke gudang cerita nih Jadi disini itu banyak sekali orang-orang yang menitipkan barang-barangnya itu ke gudang Jadi bayarnya itu satu bulan sekali Kuasana gudang yang ada di kotaku itu seperti ini ya Jadi macam-macam Jadi ini tuh dilengkapi dengan security-nya itu luar biasa Yuk kita ikuti terus perjalananku menuju ke gudang Lagi ambil barang Harga sewanya di gudang ini tergantung besar dan kecilnya Kalau semakin besar semakin mahal harganya Dan kalau yang kecil kurang lebih itu 167 atau 169 dolar per bulan Jadi daripada barang kita ditaruh di gudang Dan bayar terus Jadinya itu aku ambil aja Jadi ceritanya bisa saving ya teman-teman Yuk yuk kita melintasi dan masuk di daerah ini Jadi semuanya ini itu lengkap Jadi kalau kalian mau ambil barang Gudang kalian ada di atas Jadi bisa langsung ya Trolley-trolley dimasukkan Dan nanti kita akan ambil di atas Semuanya disini itu dilakukan sendiri Jadi ambil barang Masukkan barang Keluar barang Dilakukan sendiri Jadi tidak ada orang Karena disini itu betul-betul private ya Jadi tidak ada orang yang masuk Keluar masuk seperti itu Jadi inilah ceritaku Dan sekarang itu aku akan ambil barangku yang ada di gudang atas Ya aku naik anak tangga Jadi nantinya yang ada di gudang atas ini Itu bisa aku ambil barang-barangku Naik dulu teman-teman Setelah naik baru ambil trolley Dan setelah ambil trolley Barang-barang yang sudah aku masukkan di kontainer-kontainer Nanti aku ambil Jadi seperti ini ya modelnya ya Aku buka dulu Setelah itu baru ambil trolley Dan langsung mengeluarkan barangku Nanti setelah trolley-trolleynya ini Sudah penuh dengan barang-barangku Aku masukkan lagi ke situ Dan nanti aku akan turunkan barang-barangnya ke bawah Dan langsung masuk mobil Jadi inilah cerita gudang yang ada di kotaku Seperti ini Loh barangku tuh luar biasa Setelah ini kita akan kembali ke dapur kecilku ya Semoga kalian tuh suka dengan cerita-ceritaku Wis pusing ngadepi barang-barang yang banyak Mama ini rempong ya Duh misalnya makan seperti ini Duh bakso urat Setelah makan bakso urat sapi Seperti ini Jadi nanti kita lanjut untuk bikin pia coklat Jadi hari ini tuh luar biasa ceritaku Semoga teman-temanku ini gak bosan Dengan ceritanya mbak Nat-Nat Panjang lebar kali tinggi Sampai kecemblung kali pokok eh Jadi ini itu Kita itu mengatur strategi kekuatan Maksudnya itu makan dulu Setelah kita makan Baru nantinya kita melakukan aktivitas kembali Di dapur kecilku Orderan pesanan Sing namanya itu Pia coklat Pia coklat homemade ini teman-teman Jadi aku tuh bikin Itu yang betul-betul melekok-melekok Jadi aku tuh memakai coklat yang gak coklat Jadi disini itu kalian bisa lihat ya Masih belum selesai ini cerita nih Jadi masih ada di sudut dapur kecilku Jadi inilah ceritaku Mulai dari awal sampai terakhir Pokok eh Jangan di skip dulu Langsung di like di komen yang baik-baik ya Untuk bikin cina manipia coklat ini Boleh memakai coklat apapun Mau yang milk, mau yang coklat Dapur coklat Atau yang white Ini ceritanya Aku bikin yang resep kecil ya Jadi disini itu aku masukkan Dapur coklatnya sampai melted Jangan lupa dikasih air Matang Terus setelah itu diaduk-aduk Dan disediakan juga yang namanya kakao Dan tepung terigu Setelah melted coklat Dapur coklatnya ini Baru nanti dimasukkan kakao dan tepung terigunya Jadi kita untuk bikin isinya dulu Pia coklat Setelah itu aduk-aduk dan campur menjadi satu Jadi ceritanya itu seperti ini ya Jadi untuk ukuran-ukurannya teman-teman Nanti kapan ya Kalau aku bikin lagi Nanti aku akan coba timbang ya Kalau yang ini aku tidak timbang Wis pokok E Bikin seperti biasanya Kalau aku bikin pia coklat Setelah tercampur rata seperti ini Dan jangan lupa Ditimbang Setelah ditimbang teman-teman Dinginkan dulu Baru nanti kita akan bikin kulit piahnya Jadi step by stepnya itu seperti ini ya Ini loh kulit piahnya Seperti ini ditimbang Dan nanti Dimasukkan isi coklatnya Yang sudah ditimbang juga Untuk bikin piah ini Membutuhkan waktu yang luar biasa Sabarnya Jadi satu persatu Setelah itu Dimasukkan oven Jangan lupa Dikuas dengan kuning telur Jadinya seperti ini Pia coklat mbak nat-nat Terima kasih Yang selalu menonton Catatan nat-nat Sampai hari ini Jangan bosen loh ya Terima kasih sangat Wis pokok E Salam sayang selalu Dari catatan nat-nat E Masih ada lagi ternyata Taboki Inilah ceritaku Ini itu Tidak bikin sendiri Untuk Untuk sausnya Dan untuk Tabokinya Aku tidak bikin sendiri ya Jadi ini Cemplang-cemplung Cerita ini Wis Maria Terima kasih Sampai berjumpa kembali Temanku Pokok E Jangan lupa Sehat Sehat selalu Untuk semuanya Dan Cerewetku ini Yang mengandung racun Tolong Didengarkan Siapa tahu Kalian suka Terima kasih telah Terima kasih telah